Assalamualaikum Wr. Wb. Mereka berhasil melumpuhkan tukang pukul El Paco, sindikat penyelundup narkoba terbesar di Amerika Selatan yang berniat mencuri benda berharga milik keluarga Tong. Selangkah keberhasilan, di depan mata sosok misterius bertopeng yang membawa gitar kecil mirip ukulele bersamaan munculnya nyanyian bahasa Meksiko. Entah dari mana datangnya, dia mengetahui nama asli bujang, agam si babi hutan, yang sebenarnya hanya segelintir orang di masa lalu yang mengetahui nama tersebut. Sosok itu mendekat dan menawarkan duel satu lawan satu. Bareng siapa yang menang, dia akan pergi membawa prototipe itu. Siapa yang kalah, dia juga tetap akan pergi. Akhirnya, terlibatlah berjual-beli berkuh hantam. Untuk pertama kalinya, bujang merasa bahwa pertahanannya tidak berguna. Layang serang yang diberikan bukan lagi serangan biasa. Sudah ratusan tukang pukul, tingkat atas yang takluk dengan jurusnya. Namun, lawan satu ini ternyata tidak bisa dianggap enteng. Ia memiliki jurus yang tidak bujang duga sebelumnya. Akhirnya, ada yang mengalahkan jurus guru busi andalannya. Ada keanehan saat sebelum sosok bertopeng itu pergi, merayakan kekalahan bujang. Pria itu berbisik dengan menyebut kata Hermanito, yang diterjemahkan berarti adik laki-laki. Siapapun dia, bukan orang biasa. Bayangan sosok misterius itu kembali menghantui isi kepala bujang. Mungkin ada teka-teki yang belum terselesaikan. Dia harus menemukan jawabannya. Mencari kepingan-kepingan masa lalu untuk disatukan kembali. Dihubungkan, dicari kebenarannya. Mungkin saja sosok itu ada kaitannya dengan orang-orang terdekatnya. Misi pencarian inilah yang akan membawa bujang kembali bertemu dengan mengenang orang-orang di masa lalu yang akan membantu menemukan sebuah jawaban. Berkaitan dengan sosok yang ia benci, Samad Bapak Bujang. Juga sosok yang hadir di antara mereka sebelum Samad bersama Mida, Mamak Bujang. Perlahan, pintu masa lalu mengizinkan bujang untuk masuk. Mengintip cerita yang tidak pernah dia tahu dari siapapun. Menjadi seorang toke besar adalah masa depan yang tidak pernah diimpikannya. Menjadi satu dari delapan penguasa penting yang menduduki posisi sebagai penguasa seido ekonomi. Salah satu guru mengaji bujang mengelontarkan pertanyaan yang menelahok hatinya. Tuanku Imam, perjalanan inilah yang akan mengantarkan bujang mengenal siapa dirinya di masa lalu. Orang-orang yang pernah terlibat tanpa ia tahu siapa dan kenangan yang ia lewatkan sebelum menjadi bagian dari keluarga Tong. Kelebihan novel ini adalah dari sampulnya sudah cukup menarik, alurnya juga mudah dipahami, banyak kalimat-lalimat nasihat, dan juga dengan banyaknya bahasa asing di sini membuat kita dapat belajar bahasa-bahasa yang belum kita ketahui. Kekurangan novel ini yaitu banyaknya bahasa asing dan belum adanya terjemahan dari setiap kosa kata yang terdapat di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!